Left Ticket Jura versus Ebi Asmara, siapa yang lebih terkenal, siapa yang lebih banyak penghargaannya, dan siapakah yang lebih berkualitas? Tanpa banyak omong lagi, langsung ajalah ya kita versuskan mereka berdua. Oh iya, perlu diketahui ya, yang akan aku versuskan itu dari dua aspek. Pertama, dari tingkat popularitasnya di sosial media, yang mana akan aku compare atau aku bandingkan dari tiga sosial media yang berbeda, yaitu Instagram, TikTok, dan Youtube. Dan yang kedua dari aspek karya lagunya dong ya, karena mereka kan sama-sama penyanyi dangdut. Karya siapa sih yang paling banyak disukai orang, dan karyanya siapa sih yang paling banyak menghasilkan penghargaan? Jadi pastikan tonton videonya sampai selesai ya. Oke, ronde pertama kita mulai dari popularitas di Instagram. Terlihat mantan kekasih dari Danny Canan, yaitu Happy Asmara ini mempunyai 5,8 juta followers di Instagram. Sedangkan Leslie Kejora, yang merupakan istri sah dari Rizky Blair ini, terlihat mempunyai followers di Instagram sebanyak 28 juta. Waduh, selisihnya banyak banget ya. Hampir 5 kali lipatnya sendiri loh. Untuk followers di Instagram, selamat Leslie, satu poin untuk kamu. Oke, untuk urusan followers di Instagram, Leslie Kejora menang telak dari Happy Asmara. Jika di Instagram, Leslie lebih unggul. Apakah di TikTok, Leslie akan unggul lagi? Langsung saja kita beralih ke TikTok. Di TikTok sendiri, untuk saat ini, Leslie memiliki 4,3 juta followers dan likes sebanyak 22,9 juta. Sedangkan Happy Asmara mempunyai 7,3 juta followers dan 140 juta likes. Yang mana artinya untuk urusan TikTok, Happy Asmara lebih populer dari Leslie. Wow, selamat Happy Asmara mampu unggul di TikTok dan merubah skor menjadi satu sama. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita beralih ke YouTube ya. Leslie Kejora di YouTube mempunyai subscriber sebanyak 5,3 juta. Sedangkan Happy Asmara sendiri mempunyai 2 akun YouTube, yaitu Happy Asmara Music, 2 juta subscriber. Dan Happy Asmara Official dengan 458 subscriber. Yang mana jumlah subscriber dari 2 akun Happy Asmara masih belum bisa mengalahkan jumlah subscriber yang dimiliki oleh Leslie Kejora. Selamat, Leslie kembali unggul dari Happy Asmara. Skor sekarang berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Leslie Kejora. Wow, ronde pertama cukup sengit ya. Bisa saling kejar loh. Oke, selanjutnya kita move on ke karya lagunya mereka ya. Untuk saat ini platform musik yang paling populer ada YouTube dan Spotify. Jadi kita versuskan di 2 platform tersebut aja ya. Dan kita mulai dari YouTube terlebih dahulu. Untuk Lesti, 3 lagu yang paling populer atau yang paling banyak diputar di YouTube ialah lagu yang berjudul Bismillah Cinta dengan 77 juta views featuring dengan band ungu. Selanjutnya ada Egois 74 juta views dan Sekali Seumur Hidup dengan 70 juta views. Sedangkan Happy Asmara sendiri, 3 lagunya yang paling banyak ditonton di YouTube berjudul Apakah itu Cinta dengan 148 juta views? Selanjutnya ada Satru yang berdua dengan Denny Caanan yang telah ditonton lebih dari 140 juta views dan lemah telah 86 juta views. Oke, dengan begitu untuk karya terpopuler dan paling banyak ditonton di YouTube kali ini Dimenangkan oleh Happy Asmara Yagesia dan merubah skor menjadi 2 sama. Sekarang kita pindah ke Spotify. Di Spotify, monthly listener atau pendengar bulanannya Lestika Jura mencapai 549 ribu. Dengan lagunya yang paling populer didengar berjudul Egois dengan sebanyak 12,7 juta kali didengar. Sedangkan Happy Asmara monthly listenernya sebanyak 3,2 juta. Dan lagunya yang paling populer didengar yaitu yang berjudul Rungkat dengan 33,3 juta kali didengar. Dan untuk di Spotify, kali ini dimenangkan oleh Happy Asmara lagi. Skor sementara menjadi 2-3 untuk keunggulan Happy Asmara. Wuhu, seru ya guys ya skornya gejar-gejaran. Dan di ronde ketiga ini kita versuskan hasil award yang telah mereka terima ya. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih. Karena di Indonesia ini kan banyak banget acara award ya. Dari TVA, TVB, TVC dan aku sendiri kurang yakin dengan kredibilitas acara tersebut. Bahkan acara gossip pun dibikin award yang mana aku sendiri juga gak tau itu award positif atau negatif. Karena ini konteksnya Lestika Jura dan Happy Asmara ini sama-sama penyanyi. Jadi aku hanya akan ambil satu word yaitu AMI Award ya guys ya. Kenapa AMI Award? Karena AMI Award merupakan ajang penghargaan tertinggi bagi industri musik di Indonesia. Oke, sampai sini kalian paham ya guys. Untuk Lestika Jura sendiri, total ia telah masuk sebagai nominasi sebanyak 13 kali dan 6 diantaranya keluar sebagai pemenangnya. Sedangkan Happy Asmara, Happy Asmara sendiri ia baru 4 kali masuk sebagai nominasi dan baru sekali membawa pulang piala AMI Award. Dan untuk penghargaan paling prestisius di industri musik Indonesia kali ini dimenangkan oleh Lestika Jura. Selamat Lestika kamu mampu merubah skor akhir menjadi 3 sama alias seri. Oke, sekarang kita recap hasilnya dari awal tadi sampai akhir ya. Followers Instagram dimenangkan oleh Lestika, followers TikTok dimenangkan oleh Happy Asmara. Subscriber YouTube dimenangkan oleh Lestika, views terbanyak di YouTube dimenangkan oleh Happy Asmara. Montri Listener di Spotify dimenangkan oleh Happy Asmara. Penghargaan AMI Award dimenangkan oleh Lestika. Jadi skor 3 sama. Oke guys, jadi itu tadi hasil versus episode berdana antara Lestika Jura dengan Happy Asmara yang ternyata hasilnya imbang ya guys ya. Wow, aku sendiri ngira bakal ada yang menang loh, ternyata imbang. Gimana guys, kalian puas gak dengan hasilnya? Kalau ada yang mau dikoreksi, komen aja ya guys. Untuk versus selanjutnya, kalian mau siapa versus siapa nih? Komen aja ya. Komen yang paling banyak di request akan aku buatkan versusnya. Thank you for watching, keep being grateful, never give up, and see you at the next video. Bye.